Oke, ini sudah selesai ya, kita lanjutkan nanti cara oprek Redmi Note 4 nya Kita setting paling dasar dulu aja dah Saya mau ngajarin langsung ke cara install apa sih Cara flashing, sedangkan laptop kawan-kawan ini belum disetting seperti tadi Itu kayaknya bakal pusing kalian Assalamualaikum Sobat JbKW Sebetulnya saya ingin ngasih video tutorial Mulai dari cara flashing Redmi Note 4 dari global ke China Kemudian bypass my cloud, kemudian ya sampai selesai lah Tapi saya yakin, saya sangat yakin ya Kecil kemungkinan yang nonton video tersebut itu orang-orang yang sudah biasa flashing Jadi saya berpikiran, bagaimana kasusnya kalau kalian menggunakan Windows 8 Bagaimana kalau penonton saya ini menggunakan Windows 7, eh Windows 7, Windows 10 Karena Windows selain Windows 7 itu harus pertama Kalau ada antivirus, ya kalau antivirus semuanya ya, semua Windows ya Windows 8, Windows 10, pokoknya selain Windows 7 itu harus menonaktifkan Driver Signature Driver Signature harus di-offkan, di-disable Kemudian Windows Defender harus di-nonaktifkan Jadi, alangkah baiknya sebelum kalian flashing Redmi Note 4 kalian Baiknya ikutin tutorial ini dulu ya Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu laptop saya menggunakan Windows 10 Pro ya Jadi, harus menonaktifkan Jadi, harus menonaktifkan Windows Defender Sama Driver Signature Kalau tidak di-nonaktifkan Nanti ya Repot Oke, kalian lihat ya Windows 10 Pro Oke Yang pertama, kita matikan dulu Kita matikan dulu Windows Defender Caranya kalian Masuk ke GP Edit Dengan cara klik Windows R Nah ya Terus, kalian ketik nih GP Edit Kita mendingan balik ke ini aja ya Screen Recorder Biar enak Oke, kita sudah pada tampilan Screen Recorder ya Nah, ini kita ketik GP Edit MSC Klik OK Kita tungguin Dan disini kalau laptop kalian tidak tampil seperti ini Biasanya ada juga yang kalau kita masuk ke Windows Run Kemudian ketik GP Edit MSC Error ya Jadi, kalian download dulu file di deskripsi ya Namanya GP Edit Kemudian di-extract Nah, ini Kemudian kalian jalankan yang GP Edit nih Klik dua kali Maka tampilannya sama Oke Selanjutnya kalian ke Administrative Template Terus ke Windows Component Klik dua kali ya Nah, disini kalian Kan banyak banget nih Ya Sedangkan Windows Defender itu Ada dua kategori ya Ada yang terdeteksi sebagai Microsoft Windows Antivirus Ada yang terdeteksi sebagai Windows Defender Antivirus Disini saya akan mencoba dengan keyword W Ada nggak Windows Defender Antivirus Kalau di laptop kalian ada Windows Defender Antivirus Berarti itu Tapi kalau nggak ada Berarti Microsoft Defender Antivirus Nah, ini dia Microsoft Defender Antivirus Kemudian perhatikan yang turn off Microsoft Defender Antivirus Kemudian kita klik kanan Kemudian edit Nah, disini kalian pilih enable Ya Ingat enable ini bukan Mengaktifkan Tapi menonaktifkan Kemudian kita klik apply Kemudian oke Nah, nggak cuma sampai disini Kalian juga harus masuk ke Windows Windows Start ya Klik Start Kemudian Klik yang Windows Security Nah, ini dia Windows Security Klik Open Nah, disini kalian Nonaktifkan semua ya Yang bagian Treat Antivirus Ini dia Virus and Treat Protection Ini sudah saya matikan Sebelumnya Jadi Ya, di bagian ini Kalian matikan semua nih Opsinya Oke Ini sangat penting Oke, selanjutnya Kita harus mematikan Driver Signature Caranya kalian pencet Windows Terus Settingan Kemudian Ke update And Security Nah, kalian pilih Recovery Recovery Pilih yang Advanced Startup Restart now Oke, kita tungguin ya Nah, disini kalian pilih Yang ini nih Troubleshoot Troubleshoot Pilih yang Advanced Option Disini kalian pilih lagi Pilih yang Startup Setting Nah Disini ada tulisan ya Nih Mulai dari atas Disable Disable Signature Disable Driver Signature Enforcement Kita pilih Restart Oke, kita tungguin Laptopnya Merestart ya Nanti akan ada Pilihan dia Nah Sekarang kita lihat nih Kita akan Menyari yang Nih Disable Driver Signature Enforcement Kita klik yang Nomor 7 Udah Selesai Kita tungguin Merestart Ini sudah Done Sudah bisa Dipakai Untuk Oprek Oprek Tinggal Masalah pada Antivirusnya Kalau kalian Pake antivirus Ya Antivirusnya Di Offin dulu Atau Di Uninstall Sekalian Juga Saya malah Rekomen Karena Apa Karena Laptop untuk Oprek Oprek Itu Gak Rekomen Pake Antivirus Nanti File File Semuanya Itu Akan Ter Karantina Atau Malah Terhapus Nah Terus Gimana Kalau Kena Virus Bang Pengalaman Saya Pake Laptop Itu Gak Pernah Pake Antivirus Emang Gak Pernah Kena Virus Bang Ya Pernah Kemarin Kena Tapi Trick Saya Setiap Kali Kita Habis Install Driver Baru Software Baru Kita Bikin Restore Point Jadi Pada Saat Laptop Kita Kena Virus Kita Balikin Lagi Ke Settingan Sebelum Kena Virus Kita Pengen Restore Point Oke Ini Sudah Selesai Kita Lanjutkan Cara Oprex Redmi Note 4 Kita Setting Paling Dasar Dulu Saya Mau Mengajarin Langsung Cara Install Flashing Sedangkan Laptop Kawan Ini Belum Disetting Seperti Tadi Itu Kayaknya Bakal Pusing Kalian Oke Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Mas Salam